Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan belajar satu, yaitu mengenai kesehatan media budidaya. Nah, hal ini untuk bagaimana melakukan suatu upaya atau kegiatan budidaya yang baik, di sini pemerintah sudah membuat suatu standar yang disiap sebagai CBIB atau cara budidaya ikan yang baik. Sebenarnya ini juga diadopsi dari aturan internasional, di mana yang dimaksud dengan CBIB ini adalah suatu penerapan cara pemeliharaan dan atau membesarkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, sehingga pada akhirnya nanti akan mampu memberikan jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan obat, bahan kimia, serta bahan biologi. Nah, di sini dalam menerapkan CBIB, pembudidaya perlu memahami ketentuan yang dipersyaratkan, sehingga dapat juga melakukan suatu pengawasan internal terhadap pelaksanaan usaha budidaya dengan menggunakan checklist CBIB. Nanti ada checklistnya begitu ya, jadi tinggal nanti bisa dicek mana yang sudah dilaksanakan, yang mana yang belum gitu. Itu sudah ada di petunjuk teknisnya nanti. Nah, kemudian dokumen apa saja yang harus dimiliki dan diterapkan oleh suatu unit usaha budidaya dalam menerapkan CBIB, yang pertama adalah SPO atau Standar Prosedur Operasional, di mana hal ini merupakan suatu prosedur yang harus dipedomani dalam melakukan kegiatan usaha budidaya. Nah, catatan atau rekaman sebagai bukti tertulis bahwa kegiatan usaha budidaya yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur SPO juga merupakan dokumen lain yang juga harus disediakan. Nah, untuk menjamin bahwa penerapan CBIB ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka perlu dilakukan suatu sertifikasi terhadap unit usaha budidaya yang bersangkutan. Kemudian dengan cara penilaian yang objektif, kemudian transparan, harapannya nanti sertifikasi ini akan mampu meningkatkan kepercayaan baik produsen maupun konsumen, dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk berikanan budidaya. Terutama untuk udang ya, kalau udang ini karena kebanyakan produknya adalah kita ekspor. Nah, pasar terbesar kita adalah Amerika untuk saat ini, udang Faname ya. Yang pertama Amerika, kemudian yang kedua itu Jepang. Jadi memang untuk kegiatan budidaya udang ini sangat-sangat ketat gitu. Prosedurnya betul-betul harus terkontrol, obat-obat yang diberikan juga terkontrol, bahkan nanti ada, biasanya ada random pemeriksaan begitu, untuk ngecek bahwa tidak ada obat-obat yang dilarang, yang digunakan dalam suatu kegiatan budidaya. Artinya bahwa dalam pemeliharaannya betul-betul mengikuti prosedur CBIB itu tadi. Nah, apa saja yang harus dikontrol? Nah, ini kita bisa lihat pada lampiran 4 dari Peraturan Badan Standardisasi Nasional. Ini yang terbaru, yang nomor 14 tahun 2009, tentang skema penilaian kesesuaian terhadap standar nasional Indonesia pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, nanti di situ ada juknisnya, atau petunjuk teknis, skema sertifikasi produk Indonesian Guide of Cancer Practice, atau Indogap, di mana untuk bagian satu, ini adalah cara pemilihan ikan yang baik CBIB, atau cara budidaya ikan yang baik CBIB. Nah, ada banyak ya. Jadi, CBIB itu nanti ada CBIB untuk ikan air laut, ikan payo, ikan hias, dan sebagainya. Ini yang saya ambilkan contohnya adalah secara budidaya ikan yang baik untuk ikan air tawar. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama pasti lokasi. Jadi, lokasi pemeliharaan. Nanti di sini ada empat kolom. Kalian bisa lihat kolom pertama nomor, yang kedua adalah indikator. Apa saja yang akan dinilai. Itu indikator. Nanti kolom ketiga ada pengertiannya. Nah, kemudian yang keempat ini ada alat penilaiannya. Ini perlu kalian ingat-ingat, karena setelah ini nanti kebawah saya tidak akan menampilkan judul kolomnya ya. Nah, untuk lokasi. Jadi, suatu area budidaya ini harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau zonasi, serta peraturan perlindungan lingkungan. Ini biasanya di setiap kabupaten, ini sudah ada rencana tata ruang wilayah ya. Jadi, di mana untuk kegiatan budidaya, di mana untuk kegiatan pertanian, di mana untuk pemukiman, di mana untuk industri, dan sebagainya. Ini seharusnya tiap kabupaten itu sudah ada. Nah, artinya suatu lokasi budidaya yang baik itu harus sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Jadi, harus sesuai dengan zonasinya. Nah, di sini alat penilaiannya itu adalah rencana tata ruang wilayah itu tadi, atau RTRW. Nanti di checklist-nya ada itu. Dia di lokasi yang sesuai dengan RTRW itu tidak. Iya, tidak, iya, tidak. Nah, di sini seorang atau pemuda yang kecil ini harus memiliki SPPL. SPPL itu apa? Dia ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Karena bagaimanapun, yang harus kita ingat bahwa kegiatan budidaya ikan, terutama yang intensif, itu juga dia menghasilkan limbah. Terutama dari sisa pangan, sisa pakan, sehingga biasanya konsentrasi nitrogen dan pospor itu tinggi. Nah, ini kan tidak baik kalau terlalu tinggi di perairan. Nah, artinya sebelum limbah budidaya itu dibuang ke perairan umum, mestinya ada suatu pengelolaan lingkungan. Sehingga limbah yang dibuang tadi harus sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. kemudian, di samping harus sesuai dengan RTRW, maka lokasi budidaya atau kawasan di sekitar unit budidaya ikan itu tidak terdapat potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak aman. Ini biasanya kalau berdekatan dengan industri, di mana industri itu mengeluarkan limbah, betul bahwa industri pada saat mengeluarkan limbah itu mungkin sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi ketika kemudian buangan limbah itu terus-menerus, maka kan biasanya ada akumulasi di lingkungan. Nah, itu biasanya berpotensi untuk diserap oleh organisme budidaya. Nah, ini yang menjadi mengkhawatirkan dan tidak diperbolehkan kalau sampai itu terserap oleh ikan budidaya sehingga ikannya kita makan artinya akan membahayakan bagi manusia. Ini yang harus juga dicatat. Ini kalau kita lihat keterangannya, penjelasannya bahwa lokasi budidaya itu berada pada kawasan yang aman dari potensi kontaminasi baik industri, pertanian, rumah tangga, maupun sumber kontaminan lain. Kemudian kawasan di sekitar unit budidaya adalah kawasan yang masih menimbulkan kontaminasi bagi unit budidaya. Tidak ada juga sejarah banjir pada area budidaya yang dapat membawa resiko kontaminasi. Nah, nanti verifier-nya apa atau checklist-nya apa? Indikatornya apa? Nah, nanti dilihat. Kediatan itu ada di lokasi yang berpotensi menimbulkan kontaminasi atau tidak. Kemudian ada hasil uji kontaminan, hasil ujinya ya. Baik pada airnya maupun pada sediminnya atau pada ikannya itu sendiri. Diuji apakah mengandung kontaminan tertentu. Kontaminan tertentu itu apa? Itu ada standarnya ya. Misalnya logam berat, kemudian hidrokarbon, dan sebagainya. Kemudian ada bukti pengendalian kontaminan jika ada potensi kontaminasi. Nah, ini bagaimana mengendalikan kontaminan misalnya? Biasanya kalau suatu kegiatan budidaya itu sebelum air masuk ke kolam pemeliharaan, mestinya ada kolam tandon namanya. Jadi air masuk dulu ke situ, ditandon, ditreatment, baru setelah aman masuk ke kolam-kolam budidaya ikan. Nah, itu ada bukti pengendalian kontaminan misalnya tadi itu. Jadi kontaminannya ditreatment dulu di kolam tandon. Kemudian, lokasi unit budidaya ikan dapat terhindar dari resiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan. Jadi nanti indikatornya apa? Sejarah area budidaya. Akan dilihat dulu di tempat tersebut, dulunya itu apa? Bukan hanya di tempat tersebut, tapi juga lingkungan sekitar. Misalnya dekat dengan unit-unit kegiatan yang berpotensi menimbulkan limbah. Kayak PCB, polikloria diviner misalnya, instalasi PLTU misalnya, itu resiko kontaminasinya besar. Jadi biasanya hal-hal itu tidak diperbolehkan atau harus dihindari dulu. Nah, setelah lokasi ada air sumber. Jadi ini juga satu hal yang juga harus dipantau bahwa yang pertama, ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk budidaya ikan sehingga produk akhirnya akan aman untuk dikonsumsi bagi manusia. Nah, di sini kalau kita lihat di peraturan baku mutu air kelas 3, peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001, itu di situ sudah ada ketentuannya. Di lampirannya itu ada, nanti kalian bisa cek saja. Jadi ada persyaratan minimal, air, kualitas air yang sesuai untuk kegiatan budidaya ikan. Nah, nanti verify atau indikatornya apa? Hasil ujinya, hasil uji kontaminan pada sumber airnya. Nanti akan dilihat apakah sudah sesuai dengan standar minimal yang ada dalam PP82 tahun 2001. Kemudian ada catatan kesehatan dan pertumbuhan ikan. Jadi dilihat grafiknya, normal atau tidak ya. Jadi memang semuanya harus betul-betul terekam, rekod ya, kegiatan budidayanya. Kemudian yang kedua, air sumber harus terhindar dari pencemaran yang menyebabkan kontaminasi keamanan pangan, termasuk dari limbah hewan dan aktivitas manusia. Kenapa? Limbah hewan ini dapat menyebabkan cemaran mikroba dan residu obat. Limbah hewan. Misalnya suatu kegiatan peternakan ayam, itu biasanya mereka menggunakan antibiotik untuk membuat ayamnya tahan terhadap penyakit dan juga cepat besar. Nah, sisa-sisa obat atau antibiotik yang tidak termakan tadi, kan akan masuk ke perairan. Ke bawah air hujan, biasanya masuk ke perairan, kemudian bisa sampai ke daerah budidaya. Nah, tidak boleh suatu kegiatan budidaya ikan itu berdekatan dengan tadi kegiatan pemeliharaan ayam yang skala besar gitu ya. Kalau yang skala rumah tangga sih biasanya tidak. Atau boleh selamat bisa dipastikan bahwa kegiatan budidaya ayamnya tidak menggunakan obat-obatan dan antibiotik. Kemudian limbah dari kegiatan manusia, misalnya berubah bahan kimia seperti kristal violet, pewarna, logam berat. Ini biasanya misalnya pada kegiatan pembuatan batik gitu ya. Banyak dipakai pewarna yang mengandung logam berat. Nah, ini tidak boleh juga kegiatan budidaya ikan dekat dengan industri-industri seperti ini. Jadi nanti indikatornya apa? Yaitu kita lihat di kolom terakhir itu di kolom 4, kegiatan di bagian hulu sumber air juga nanti akan dilihat. Apa saja yang ada di hulu kegiatannya berpotensi mengeluarkan limbah atau tidak. Terus ada bukti pengendalian kontaminasi atau kontaminan dari limbah hewan dan manusia. Kemudian ada hasil uji sumber untuk parameter keamanan pangan. Bila terdapat resiko, kemudian prosedur serta catatan pengelolaan air sumber. Nah, ini bisa saya berikan contoh. Di daerah Cilacap, Maus gitu ya. Ada banyak sekali budidaya ikan gurami. Nah, dulu, dulu, sebelum kemudian bermasalah gitu ya. Itu gurami itu diekspor sampai ke Amerika. Nah, tetapi kemudian akhirnya tertolak gitu ya. Ekspor kita, karena apa? Jadi, dia tersemar limbah atau mikroba ya, ekoli yang berasal dari manusia. Jadi, dia melebihi standar yang ditetapkan. Terlalu tinggi kandungan ekolinya dalam tubuh gurami itu. Nah, setelah diterusur, dari mana sumbernya? Ternyata dari sumber airnya. Jadi, untuk kegiatan budidaya di sana itu, di Maus, air sumbernya adalah dari saluran irigasi. Nah, saluran irigasi itu ternyata di situ itu banyak tempat-tempat untuk buang kotoran manusia itu loh. Nah, itu ternyata kan menghasilkan ekoli yang tinggi. Akhirnya masuk ke tubuh ikan. Tertolaklah ekspor gurami kita gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati sekali. Karena apa? Yang rugi kita sendiri. Petani sangat dirugikan dalam hal ini ya. Bukan hanya petani. Kita sebagai konsumen pun iya. Karena apa? Ketika ekspor itu tertolak untuk di, ikan tertolak untuk diekspor, akhirnya dia dijual di pasar lokal. Nah, kita kan yang mengkonsumsi, kita yang membeli produknya. Artinya, kita juga akan ditugikan gitu. Nah, yang ketiga, mengenai penggunaan air sumber yang berasal dari limbah, baik pertanian, budidaya ikan, atau rumah tangga. Di sini ada budidaya ikan, karena ada apa? Yang namanya sistem resirkulasi ya. Kalau dalam kegiatan budidaya itu ada resirkulasi. Jadi, limbah dari kegiatan kolam budidaya, dikeluarkan ke saluran pari kecil, untuk kemudian nanti di-treatment dan digunakan lagi untuk kegiatan budidaya. Nah, kalau seperti ini, boleh, tetapi harus dipastikan bahwa air itu kemudian sudah diolah kembali, sehingga memenuhi baku butuh SNI ikan air tawar. Dan baku butuh air kelas 3, kelas 3 ini adalah untuk kegiatan budidaya ikan, dari peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tadi. Kemudian pengelolaan air itu sudah harus sesuai dengan kebutuhan, baik secara fisika, biologi, dan atau kimia, untuk memastikan betul bahwa tingkat cemaran mikrobiologi dan kimia itu telah dieliminir, sehingga memenuhi baku mutu air budidaya yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah desain dan tata letak. Jadi, dalam hal desain dan tata letak, itu harus suatu wadah budidaya dapat mendukung proses produksi. Wadah budidaya itu apa? Ya, kolam itu misalnya kolam, entah kolam tanah, entah tambak, entah kalau meleleh biovlog misalnya kolam terpal seperti itu ya. Jadi, pada budidaya dan sarana lahir, misalnya saluran, saluran air dan fasilitas lainnya didesain untuk mendukung pengendalian kualitas air dan lingkungan budidaya, serta juga mendukung pertumbuhan optimal ikan yang dibudidayakan. Nah, tata letak wadah dan sarana lain menunjang efektivitas dan efisiensi operasional budidaya. Misalnya saluran air dan kudang pakan itu harus diatur sedemikian rupa, sehingga efisien dan menjamin keberhasilan proses budidaya ikan. Nah, yang juga harus diperhatikan bahwa kolam, kolam ini harus memiliki saringan pada saluran air masuk gitu ya. Jadi, minimal ada proses tadi filter, sehingga hal-hal yang kira-kira bisa membayangkan ikan maupun kesehatan manusia itu sudah di filter screen gitu ya, screen terlebih dahulu. Ini biasanya terbuat dari bahan nilon gitu ya. Kemudian yang kedua, wadah serta fasilitas judit budidaya ikan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi dan atau kontaminasi silang, termasuk penempatan fasilitas sanitasi. Dalam hal ini misalnya adalah toilet, septic tank, lembas cair, dan saluran drainase. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa suatu kegiatan budidaya dalam unit-unitnya itu harus memiliki tandun. Tandun itu bukan hanya untuk perlakuan air masuk, sebelum masuk ke kegiatan kolam, kolam untuk pembesaran itu, maupun sebelum air dikeluarkan ke lingkungan gitu ya. Nah, jadi sebelum inlet dan setelah outlet. Jadi begitu air dibuang dari kolam budidaya itu biasanya kalau sudah ada kegiatan, itu kan rutin ya, dilakukan pembuangan, itu harus masuk ke kolam tandun dulu. Nah, di situ ditreatment dulu, sehingga harus dipastikan betul bahwa air yang keluar itu sudah dalam kondisi sesuai dengan standar. Kemudian yang ketiga, konstruksi bangunan dapat mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal sesuai dengan jenis ikan dan wadah. Artinya apa? Konstruksinya harus kuat, sehingga dapat mempertahankan volume dan kualitas air, enggak sampai jebol gitu ya. Kemudian pematang kolam juga harus kuat dan mampu menahan banjir. Yang keempat, wadah budidaya diberi tanda sesuai dengan peruntukannya. Nah, kalau kalian sudah melakukan wawancara misalnya, atau baca-baca gitu ya, bahwa kegiatan budidaya itu kan ada yang untuk pengejahan, ada penetasan, pendediran, dan sebagainya. Itu dikasih tanda atau identitas ya. Ada nomor wadahnya, jenisnya, jumlahnya berapa, dan sebagainya. Jadi dilakukan pelabelan seperti itu. Kemudian yang kelima, wadah budidaya itu harus menjamin ikan tidak lepas langsung di perairan umum untuk menjaga kelestarian sumber daya. Kenapa? Ada potensi kegiatan ikan budidaya itu bisa menjadi predator bagi ikan yang ada di alam gitu ya. Sehingga itu akan membahayakan bagi kelestarian sumber daya. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, indikatornya apa? Ada fasilitas pengaman escape atau ikan lepas. Berikutnya yang keempat adalah peralatan. Jadi peralatan budidaya harus dibuat dari bahan yang ramah lingkungan. Nah, seperti apa? Itu nanti ada disebutkan dalam SNI-nya. Nanti indikatornya apa ya? Jenis bahannya itu apa itu. Dan seyogianya bahwa peralatan dibuat dari bahan yang dapat didaur ulang atau tidak mencemari lingkungan. Nah, yang kedua, peralatan budidaya harus dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan. Jadi dia selain aman bagi lingkungan luar, tentunya juga harus aman untuk ikan budidaya itu sendiri. Misalnya apa? Tidak terbuat dari bahan yang korosif ya. Besi misalnya itu tidak boleh gitu. Karena apa? Besi bersifat korosif gitu. Nah, kemudian yang ketiga, peralatan dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan. Ya, artinya apa? Peralatan untuk penanganan ikan, bahan dan desainnya itu tidak terlupas misalnya, dan ya lebih mudah untuk dibersihkan seperti itu. Indikatornya jenis bahannya itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah persiapan wadah budidaya. Misalnya yang 5.1 kalian bisa lihat di sini untuk kolam air tenang. Jadi wadah harus dipersiapkan dengan cara saniter, yaitu melakukan pengeringan dasar dan penyaringan air yang masuk ke wadah untuk menghindari masuk minyainan parasit. Kemudian masuknya hama atau juga predator. Yang kedua, kapur, pupuk, serta bahan kimia digunakan sesuai dosis dan aturan penggunaannya. Kalau di pertemuan di modul 4, kan sudah dijelaskan ya, treatment yang biasanya dilakukan dalam persiapan kolam. Itu kan kadang-kadang dilakukan pemupukan untuk menyuburkan pelangton, ada pemberian kapur, begitu kan. Nah, itu harus digunakan sesuai dengan dosis yang ditetapkan tidak berlebihan. Untuk apa? Untuk menghindari dampak negatif pada lingkungan. Kemudian untuk kolam air deras, kolam harus dikeringkan dan dibersihkan dari endapan rumpur, serta kotoran ikan dari dasar kolam untuk mencegah timbulnya kontaminasi. Kemudian dipastikan bahwa kolam juga tidak bocor. Nah, kemudian yang ketiga untuk KJA atau keramba jaring apung. Yang pertama, melakukan pemasangan jaring yang bersih, tali jangkar, tali pelampung, jalan, serta pemberat jaring di KJA. Jalan atau titian itu ya, yang biasanya menuju ke KJA-nya. Kemudian ukuran mata jaring disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditebar ya, pastinya ya. Kemudian yang ketiga, melakukan pergantian dan pembersihan jaring secara rutin sesuai dengan kondisi jaring itu sendiri. Kemudian benih. Nah, benih ini. Jadi, benih yang digunakan untuk melakukan pembesaran gitu ya, itu harus berasal dari unit pembenihan yang sudah bersertifikat atau CPIB, cara pembenihan ikan yang baik. Dan atau mempunyai surat keterangan asal sehat dari instansi yang berwarna atau laboratorium. Nanti indikatornya apa? Harus ada kopi sertifikat CPIB-nya itu tadi. Atau surat keterangan sehat dari lab. Atau surat keterangan asal benih. Benihnya itu dari mana? Atau surat rekomendasi impor untuk benih yang diimpor. Karena apa? Nah, ini. Jenis penyakit penting sesuai jenis ikan. Ada KH, PR, monas, telur, dan sebagainya. Itu biasanya kalau itu hasil dari impor, itu benih itu sudah melewati karantina ya, di bandara-bandara seperti itu. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko penyakit atau penularan penyakit gitu ya. Dari ikan. Kemudian yang kedua, jika menggunakan benih alam, maka penangkapannya juga harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Nah, ini misalnya kayak kerang hijau gitu kan, benihnya dari alam ya. Itu harus betul-betul tadi. Ada ketentuan maksimal berapa biasanya ya, yang boleh ditangkap. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian dari sumber daya ikan. Kemudian dipastikan bahwa cara penangkapannya juga tidak merusak baik benih itu sendiri maupun lingkungannya. Misalnya tidak menggunakan bahan kimia berbahaya atau listrik gitu ya, ataupun peralatan penangkapan lain yang bisa merusak lingkungan. Kemudian surat keterangan asal untuk benih itu dari, yang dari alam itu diterbitkan oleh dinas kabupaten atau kota yang diterbitkan setiap kali pengiriman. Kalau tadi misalnya benih kerang hijau biasanya banyak diambil dari Banten, maka harus ada surat keterangan dari sana tuh, dari kabupaten atau kota di Banten yang men-step itu, bahwa semuanya sudah dilakukan dengan prosedur yang dipersyaratkan. Jadi tadi itu harus ada dokumen yang menjelaskan cara penangkapannya. Kemudian untuk penggunaan strain introduksi baru, itu harus melalui rekomendasi dari otoritas yang berkompeten gitu ya. Strain introduksi baru itu apa? Yaitu varian-varian spesies budidaya yang belum pernah ada di Indonesia. Itu harus disertai dengan surat rekomendasi penggunaan strain introduksi baru dari lembaga yang berwenang. Berikutnya, yang ketujuh adalah pemilihan spesies dan padat tebar. Jadi yang pertama, untuk pemilihan spesies dalam polikultur dengan menekan potensi penularan penyakit antar spesies yang dibudidayakan. Jadi kombinas, kalau polikultur itu dalam satu kolam budidaya kan ada dua atau lebih jenis ikan yang dibudidayakan secara bersamaan. Itu harus memastikan atau menggunakan prinsip tidak memiliki kerentanan dan atau menjadi karir atau pembawa penyakit yang sama dengan jenis ikan yang dibudidayakan secara bersamaan. Nah, nanti indikatornya apa? Daftar spesies ikan yang dibudidayakan dalam satu wadah itu. Kemudian yang kedua, melakukan adaptasi pada saat penebaran bernih. Nah, ini sudah ada SNI-nya, bisa dilihat di situ. Indikatornya apa? Itu nanti catatan pada tebarnya berapa, penerapan prosedur budidaya khususnya untuk teknologi intensif ini ya, yang betul-betul hanya mengandalkan pakan buatan ini intensif. Kemudian ada data kualitas airnya, ada data penyakit, ada data pertumbuhan, ada data penggunaan obat, ada ringkasan SNI air tower sebagai acuan. Nah, kalau kalian lihat di budidaya ikan yang skala besar itu biasanya ini semuanya ada. Di sini kan ada base camp semacam itu ya, dari teknisinya atau yang memelihara itu. Nanti catatan-catatan seperti ini biasanya mereka punya itu. Nah, berikutnya pakan. Jadi pakan buatan komersial, kalau intensif itu biasanya betul-betul hanya mengandalkan pakan buatan komersial ini. Jadi pakan buatan komersial yang digunakan harus terdaftar pada otoritas yang berkompeten. Dan atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis. Ya, di modul 4 kan kita sudah belajar bagaimana meramu pakan dan sebagainya ya. Nah, itu harus yang direkomendasikan oleh otoritas yang berkompeten. Terutama kaitannya dengan proses higienis, untuk higienis itu. Nah, pakan komersial tadi, kalau misalnya kita memang beli pelet itu ya, itu harus terdaftar di KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, biasanya di sana itu dilakukan uji secara rutin itu. Untuk memastikan bahwa pakannya itu tadi higienis dan tidak mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian pakan buatan sendiri umumnya memiliki tingkat kecernaan rendah sehingga berpotensi meningkatkan jumlah limbah organik. Nah, ini dia. Kan kita kadang melakukan alternatif gitu ya, bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, itu tidak sepenuhnya tercerna oleh ikan. Mungkin hanya 50 persen, mungkin hanya 40 persen yang bisa dicerna. Selebihnya terbuang di kolam, kemudian di perairan. Nah, artinya apa? Potensi jumlah limbah yang dihasilkan itu besar. Lebih besar dibanding penggunaan pakan komersial gitu ya. Nah, itu juga kita harus berhati-hati. Indikatornya apa? Ada nomor pendaftaran pakan pada kemarasan. Kemudian ada catatan pakan yang digunakan. Mereknya apa misalnya. Nah, kalau tadi yang dibuat sendiri, itu daftar bahan bakunya apa? Itu harus tercatat. Kemudian ada nilai FCR-nya. FCR itu apa? FCR itu Food Conversion Casio. Di modul 4 sudah dijelaskan. Jadi, berapa banyak pakan yang digunakan untuk membuat satu kilogram masa atau biomass ikan. Kemudian ada data kualitas airnya, terutama N dan P. Nitrogen dan pospor. Karena apa? Itu yang berpotensi mencemari lingkungan ya. Kalau dari pakan gitu. Nitrogennya tinggi, pospornya tinggi. Dan itu kalau di air tawar, biasanya itu menjadi problem blooming alga. fitoplankton misalnya jadi tumbuhnya sangat cepat. Bagus fitoplankton gitu ya. Tetapi kalau terlalu cepat, kemudian artinya kemudian dia mati, itu akan menjadi cemaran. Bahan organiknya tinggi. Kemudian cara penanganan pakan yang higienis atau prosedurnya pada produsen pakan. Ini di SNI 8227 ya. Kemudian yang kedua, pakan dan bahan imbuhan yang digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan. Artinya apa? Pemberian pangan harus diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau pun menggunakan imbuhan, misalnya vitamin, probiotik, atraktan, itu harus sesuai dengan tujuan pemakaian, dosisnya sesuai, biasanya dilabelnya itu sudah ada keterangan. Kemudian hormon dan bahan terlarang lain tidak boleh digunakan atau ditambahkan pada pakan. Ini yang harus hati-hati. Sekali ini ketahuan, maka bisa tertolak ekspor kita. Ini yang terjadi tahun 2018 untuk udang panami misalnya. ternyata dalam kegiatannya itu menggunakan kloram venicol. Nah, kloram venicol itu apa? Itu adalah antibiotik yang dulu pernah digunakan pada kegiatan berdaya udang. Nah, sekarang ini sudah dilarang penggunaan kloram venicol. Nah, 2018 ekspor udang kita yang ke Amerika itu tertolak gara-gara ada kloram venicol. Untungnya, hanya perusahaan tersebut yang dilarang dari Medan waktu itu dan dari daerah lain di Indonesia masih bisa mengekspor. Kalau tidak, bisa goncang perekonomian. Karena, ya tadi sudah saya sampaikan, lebih dari 50 persen ekspor udang kita itu adalah ke Amerika. Nah, berarti apa yang akan menjadi indikator dalam memastikan bahwa CBIB itu sudah diterapkan yaitu yang pertama catatan penggunaan pakan dan imbuhan pakan yang digunakan. Kemudian ada nomor pendaftaran obat ikan sebagai imbuhan pakan. Karena kalau di KKP, di Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah ada jenis-jenis obat ikan yang boleh digunakan. Misalnya kayak oksi tetrasiklin, sulfametrosazole itu masih boleh digunakan dalam batas-batas tertentu pastinya. Kemudian label dari pakan imbuhan yang digunakan itu juga akan menjadi bahan penilaian. FCR tadi atau food conversion ratio dan survival rate atau tingkat pelangsungan hidup dari ikan. Nah, yang ketiga yaitu pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan serta sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Nah, ini artinya sesuai dengan SNI untuk ikan air tawar ya, sudah ada. Jadi, ikan yang berumur satu minggu misalnya pasti beda dengan ikan yang berumur satu bulan, baik kebutuhan pakannya berapa maupun ukuran dari pakan itu. Kenapa ukuran menjadi penting? Jangan sampai ikan yang masih kecil diberikan pakan dengan volume yang besar ya. Artinya apa? Pasti akan lebih banyak yang terbuang dibanding yang termakan. Semakin banyak yang terbuang pakannya, semakin besar resiko pencemaran lingkungannya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. diperbolehkan. Kemudian yang keempat, pakan disimpan di dalam suatu wadah yang bersih. Nah, itu juga menjadi penting ya. Dan metode penyimpanannya juga sesuai dengan jenis pakan. Jadi, ini akan mencegah timbulnya jamur dan hal-hal lain yang akan merusak pakan atau mengkontaminasi pakan. Jadi, dia biasanya tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Tuhan suhu, suhu penyimpan juga harus sesuai dengan jenis pakan. Jangan sampai suhunya terlalu tinggi, kemudian disimpan dalam wadah tertutup, lembab, dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yang ke sembilan, terkait dengan CBIB tadi. Ada pengelolaan kesehatan. Artinya apa? Ikan harus dijaga dan dimonitor kesehatannya secara rutin dengan cara visual dan atau laboratorium jika diperlukan. Biasanya setiap seminggu sekali itu ikan akan disampling gitu ya. Nanti ditimbang berat badannya, berat biomasanya begitu. Disampling secara acak biasanya. Kemudian dimonitor juga kesehatannya, memastikan bahwa dia terbebas dari penyakit gitu ya. Secara fisik biasanya kan ketahuan. Kemudian cek laboratorium. Kalau FANAME ini ketat, setiap minggu sekali pasti cek laboratorium. Kemudian tiap hari, bahkan tiap hari, kondisi kualitas air itu betul-betul dicek. Terutama DO, PH, itu wajib tiap hari dicek gitu ya. Kalau kalian kapan-kapan jalan-jalan ke Cilacap, main ke Tambak, PANAME, Cilacap, Brebes, Bumiayi, apa, Tegal itu banyak tuh di lab-nya. Bahkan kalau CP Prima gitu, mereka punya lab sendiri untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prosedur CPIB. Nah, kemudian untuk ikan yang sakit atau baru didatangkan ke unit berdaya, itu harus ada tindakan isolasi dan atau karantina. Kemudian penggunaan dan penyimpangan peralatan antara ikan sakit dan sehat itu juga harus dipisahkan. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko penyemaran. Jadi pun hanya manusia saja ya. Untuk ikan sakit juga harus dipisahkan, dan peralatannya itu khusus untuk yang sakit itu tadi. Nah, pada saat kita akan memberikan obat, obat ikan komersial, obatnya juga harus sesuai dengan yang terdaftar pada otoritas kompeten. Ada ini capminnya ya, ada kepatusan Menteri Perikanan Kelautan, obat-obatan apa saja yang boleh digunakan. Nah, kemudian, ikan yang sakit harus ditempatkan dalam wadah khusus. Nah, apabila dia tidak bisa disembuhkan, maka ikan harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikubur. Di mana sebelumnya harus direndam dengan kaporit untuk memastikan dia terbebas dari penyakit. Sesuai dengan dosis yang dianjurkan. serta setelahnya, setelah ikannya dimusnahkan tadi atau dikubur, maka harus dilakukan desinfeksi pada wadah yang digunakan tadi. Nah, kemudian yang ke-10, terkait dengan pengelolaan airnya. Ada beberapa poin yang juga harus dipenuhi. Di antaranya, kualitas air harus dijaga agar memenuhi perseratan air pemeliharaan sesuai dengan jenis ikan yang dipelihara. Kemudian, pengelolaan air juga harus dilakukan untuk menekan resiko masuk dan penyebaran penyakit. Terikutnya, unit berdaya ikan perlu mengelola dan menggunakan air secara efisien atau water exchange gitu ya, sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Se-efisien mungkin. Tidak terlalu banyak sumber air yang digunakan. Karena air digunakan bukan hanya untuk kegiatan berdaya, tapi untuk peruntukan lain ya, untuk air minum, sumber irigasi, dan sebagainya kan. Kemudian, penggunaan air sumber untuk berdaya ikan sedapat mungkin mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar. Ini biasanya terjadi di daerah pantai gitu ya. Jadi, jangan sampai kemudian ada tersebut salinasi pengasinan gitu ya. Kemudian, kualitas air juga harus diukur secara periodik. Berikutnya, unit budaya ikan harus menggunakan air secara efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan. Banyak ya? Nah, yang ke-11. Kebersihan lokasi dan fasilitas. Fasilitas dan lokasi harus terjaga kebersihannya serta terhindar dari kontaminasi. Kemudian, unit budaya ikan juga perlu menerapkan adanya good hygienic practice untuk menekan kontaminasi khususnya dari limbah atau kotoran manusia dan hewan. Peralatan juga harus dibersihkan setelah digunakan dan tidak perlu di-desinfaksi untuk mencegah penyebaran penyakit. Masih ada banyak lain. Yang ke-12, nanti terkait dengan panen dan pasca panennya seperti apa. Yang ke-13, pengelolaan limbahnya. Yang ke-14, pengelolaan lingkungannya. Berikutnya, pekerjanya seperti apa. Kemudian, harus ada pelatihan dan pendokumentasian. Itu poin-poinnya bisa kalian lihat langsung tadi ya di juknisnya. Nah, yang kedua, dalam kegiatan belajar satu, terkait dengan lingkungan budidaya yang sehat. Kalau tadi media, yang berikutnya adalah lingkungan. Nah, di sini komponen apa saja yang harus diperhatikan untuk menyiapkan lingkungan budidaya yang sehat. Ini kalau kita lihat ada lingkaran tiga di situ. Itu adalah hal yang harus diperhatikan dan itu saling terkait. Ada irisan di situ, kalau kalian lihat ya. Yang pertama apa? Faktor media. Media itu apa ya? Air itu sebagai lingkungan. Kemudian ada inang. Inang itu adalah target serangan penyakit. kemudian ada patogen. Patogen itu apa? Sumber penyakit. Nah, penyakit akan terjadi apabila ketiga faktor tadi, inang, lingkungan, dan patogen tidak dalam keadaan seimbang. Ini yang harus kita jaga begitu. itu. Jangan sampai mereka tidak seimbang sehingga tadi timbul penyakit pada ikan budidaya. Nah, di sini di tabel satu kalian bisa lihat karakteristik dari setiap kelompok patogen ya. Jadi, dilihat dari ukuran penyaring, reproduksi, kultur, deteksi, identifikasi. Itu masing-masing berbeda untuk virus, bakteri, jamur, dan parasit. Ukuran penyaring misalnya ini. Ini untuk virus dapat melalui penyaring karena dia ukurannya 25 sampai 350 nanometer. Di sini yang dijadikan sebagai karakteristik adalah ukuran penyaring yang berukuran 0,45 mikron ya, atau mikrometer. Nah, kalau bakteri, jamur, dan parasit itu tidak bisa melalui filter yang ini. Yang ukurannya 0,45 karena dia lebih besar begitu ya. Kemudian, reproduksi. Kalau virus ini ada transkripsi atau reproduksi pada inang DNA atau RNA. Kalau bakteri, dia segmentasi biasanya. Jamur itu produksi spora, ya spora kalau jamur. Kemudian kalau parasit, dia bisa produksi telur ataupun spora. Nah, kulturnya, kulturnya, kalau virus itu dia pada sel. Nah, kalau bakteri pada media. Medianya itu macam-macam sekali. Kemudian jamur juga pada media. BDA misalnya, parasit, ini pada umumnya menggunakan ikan untuk hidup. Inang ya. Inangnya ikan atau apa itu. Kemudian deteksinya bagaimana? Nah, kalau virus bisa biasanya melalui PCR. Polychain reaction. Kemudian dengan kultur sel. Kemudian secara imunologi menggunakan mikroskop elektron. Nah, kalau bakteri, kultur pada agar. Banyak ya. Agar, mirin agar misalnya. Macam-macam. Kalau kita lihat di media kultur untuk bakteri. Itu pun tergantung jenis bakterinya gitu kan. Ada medium media spesifik untuk vibrio misalnya. Kemudian dilihat dengan mikroskop, kemudian secara imunologi. Jamur juga sama. Dia kulturnya pada agar. Hampir mirip kayak bakteri biasanya jamur atau kapang gitu ya. Bahkan biasanya kalau kita kultur bakteri juga disitu ada tumbuh, bisa tumbuh jamur gitu. Jika memang komposisi dalam medianya itu sesuai. Kemudian identifikasinya bagaimana? Kalau virus secara genetik, secara morfologis. Kalau bakteri, dia bisa dilakukan secara biokimia ya. Uji-uji macam-macam. Uji gram positif, negatif misalnya. Uji kitinase dan sebagainya. Secara morfologi, kemudian secara genetik ya. PCR itu tadi biasanya. kemudian camur dan parasit ini secara morfologi. Camur secara morfologi juga sudah kelihatan biasanya. Itu kemudian biosekurity. Apa itu biosekurity? Biosekurity ini adalah suatu rangkaian kegiatan kumulatif untuk mencegah timbulnya penyakit dan mencegah penularan penyakit dari suatu lokasi budidaya. Nah, tapi di sini kita harus lihat ada bio ya. Bio itu apa? Nanti kita lihat. Nah, kita tahu bahwa aquaculture ini adalah sektor produksi yang paling berkembang besar di berbagai negara termasuk Indonesia. Kita perlu berbangga bahwa tahun 2018-2019. Kita adalah produsen atau penghasil ikan dan udang ya. Aquatic product terbesar ketiga di dunia. Ya, Indonesia. Setelah Cina. Indonesia, India, Cina kurang lebih seperti itu. Atau Indonesia, Cina, Indonesia, India. Nah, tentu saja itu kita perlu berbangga dan kita harus jaga itu. Namun kita tahu bahwa bisnis aquaculture ini juga memiliki resiko keregian ekonomi yang besar. Karena apa? Karena industri pada sektor ini sangat rentan untuk diserang parasit, bakteri, jamur, maupun virus. Kita ingat di tahun 2014 kurang lebih bahwa hancur tidak. Tapi kita mengalami kerugian ekonomi besar karena apa? Karena gagal panen itu ya. adanya serangan tadi itu. Ada bakteri dan virus pada udang paname waktu itu. Nah, untuk mencegahnya, maka perlu ditingkatkan penerapan biosekuriti di lokasi aquaculture. Ini untuk meminimalisir dan untuk mencegah timbulnya penyakit maupun penularan penyakitnya. Nah, bagaimana mengelola agar akan ikan itu tidak sakit? Kita harus menelusuri minimal empat hal ini. Dalam suatu manajemen kesehatan ikan, kita harus tahu kira-kira apa sih yang menyebabkan ikan sakit? Kemudian, mengapa ikan sakit? Kemudian, bagaimana mencegah agar ikan tidak sakit? Nah, kalaupun sudah terjadi sakit, bagaimana menanggulanginya? Ini empat hal itu harus kita pahami. Nah, ini adalah langkah-langkahnya yang dapat digunakan untuk penerapan biosekuriti. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan benur atau benih yang terjangkit virus penyakit. Jadi tadi, kalau kita kembali ke Juknis tadi ya, CPIB, itu gunakanlah benur yang telah tersertifikasi oleh laboratorium terakreditasi. Jadi, biasanya kalau sudah tersertifikasi itu sudah aman begitu. Kemudian, jangan menaruh sampel ikan atau udang ke dalam kolam. Kenapa? Karena ikan atau udang yang sudah dijadikan sampel tadi, kan biasanya diambil nih, ikan atau udang untuk di cek kesehatannya. Nah, itu tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam kolam. Karena apa? Karena biasanya ikan atau udang itu sudah stres ya, selama sampeling. sehingga kalau stres itu dia gampang terkena penyakit. Kenapa stres? Sudah diopok-opok gitu tadi ya. Diambil lendirnya lah, diambil dari bagian-bagian tubuhnya untuk pengecekan tadi, mikroba misalnya. Kemudian, yang juga harus diperhatikan adalah gunakan satu set alat untuk satu kolam saja. Jadi, jangan sampai alat tadi yang untuk sampling dan untuk cek kesehatan ikan itu dipakai di kolam A, dipakai di kolam B, dipakai di kolam C. Tidak boleh seperti itu. Satu kolam, satu alat. Kenapa? Ini untuk menghindari penyebaran patogen dari satu kolam ke kolam lain. Bisa jadi kolam A sudah terkontaminasi, kolam B belum. Nah, kalau alat yang dari kolam A dipakai di kolam B, maka yang terjadi justru apa? Adanya penyebaran penyakit. Itu kenapa tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, setelah dipakai, peralatan juga harus dicuci bersih dengan desinfektan. Memastikan bahwa bakteri ataupun virus itu sudah mati. Nah, produk desinfektan yang dipakai juga harus yang ramah lingkungan. Tidak boleh juga sembarang. Ada aturannya juga. Kemudian, memastikan pemberian pakan yang berkualitas tinggi untuk menjaga daya hidup dan menjaga kesehatan ikan dan udang. Itu dari aspek udangnya. Dari aspek lingkungannya juga terjaga. Kemudian, harus juga melakukan desinfeksi sepatu yang kita pakai dan tangan sebelum dan sesudah memasuki area aquaculture atau area budidaya. Kemudian, juga perlu dibuat pagar atau jaring penghalau ke piting atau burung untuk menjaga kontaminasi dari luar. Kemudian, memiliki program pemantauan penyakit secara rutin seminggu sekali ini biasanya. Nah, terkait dengan biosekurity ini, dia ada tiga tingkatan. Yang pertama, biosekurity konseptual. Ini adalah dasar atau basic dari seluruh program pengendalian penyakit. Nah, beberapa hal yang harus dikelola antara pemilihan lokasi budidaya tadi, khususnya kolam. Kemudian, pengaturan jenis dan umur biota budidaya. Ini adalah basic atau dasar yang harus dipenuhi dalam program pengendalian penyakit. Kemudian, ada biosekurity struktural. Ini terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tata letaknya, tata letak lokasi. Kemudian, pemilihan batas-batas unit budidaya. Ada pengaturan saluran limbah budidaya. Ada perangkat sanitasi dan dekontaminasi. Kemudian, bagaimana instalasi tempat penyimpinan pakan dan gudang, serta peralatan kandang. Itu masuk dalam aspek biosekurity struktural. Kemudian, yang ketiga, biosekurity operasional. Ini merupakan implementasi prosedur manajemen untuk pengendalian penyakit di perusahaan, terutama bagaimana mengatasi suatu infeksi penyakit menular. Nah, oke. Sebagai bahan refresh, ini tugas buat kalian ya. Yang pertama, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan CPIB? Yang kedua, silakan dijelaskan, dituliskan prinsip dasar dari biosekurity. kemudian, yang ketiga, urekan komponen yang mendukung lingkungan yang sehat dalam budidaya ikan. Jelas ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan CPIB itu, yang sudah kita membahas panjang lebar dari awal. Kemudian, yang kedua, jelaskan prinsip dasar biosekurity. Kemudian, yang ketiga, urekan komponen komponen yang mendukung lingkungan yang sehat dalam budidaya ikan. Silakan kalian cerna pertanyaannya, kemudian, kalian tuliskan hasilnya, jawabannya. Nanti, silakan dikirim, boleh ke WA Group, boleh ke LMS. Silakan. Saya beri waktu 15 menit dari sekarang. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.